Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Mari kita lanjut. Pembukaan PLFF 2020 rencananya akan digelar di Singapura 5 Desember hingga 1 Januari 2022. Namun jelang ajang bergensi tersebut, Sintayong masih memiliki sejumlah pekerjaan berat di Timnas Indonesia. Masalah pertama adalah kedalaman skuad Timnas Indonesia yang masih jomplang. Sebelum tampil di PLFF 2020, Timnas Indonesia sudah menjalani training center di Turki dan melakoni tiga laga uji coba. Hal itu terlihat di laga uji coba Timnas Indonesia melawan Antalya Sport pada minggu yang lalu. Sintayong memutuskan untuk merotasi pemain. Timnas Indonesia justru kesulitan mencetak gol. Di babak kedua, Timnas Indonesia bisa mencetak gol setelah Sintayong kembali memainkan pemain-pemain utamanya. Permasalahan kedua Timnas Indonesia adalah passing. Sintayong memang kerap mengkritik akurasi passing pemain Timnas Indonesia yang masih tidak baik. Terbaru, pelatih berusia 52 tahun itu menyebut salah passing menjadi biang geladi kekalahan Timnas Indonesia dari Afganistan di laga uji coba sebelumnya. Kami harus memperbaiki performa terutama dalam hal salah umpan, kata Sintayong yang dirilis dari laman PCC. Sintayong sendiri sempat memberikan menu latihan khusus passing kepada Evan Dimas dan kakak. Sintayong sudah menemukan kerangka Timnas Indonesia seperti Evan Dimas, Asnawimangkualam, Witan Suleman, atau Rahmat Irianto selalu menjadi pilihan utama Sintayong. Saat ini Timnas Indonesia sudah selesai menjalani training center. Bagaimana pendapat kalian?